Intro Halo selamat sore Anda bergabung dengan Breaking News bersama saya Irak Sipat Setelah satu bulan, masyarakat dihadapkan dengan desastasis kenaikan harga BBM bersubsidi Akhirnya pada Sabtu 3 September lalu, Presiden Jokowi Dodo bersama empat menterinya secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pertalian solar Menurut Jokowi, ini merupakan pilihan terakhir dari pemerintah Kenaikan harga BBM tentunya sudah berdampak bahkan sekitar sebulan sebelum diputuskan oleh pemerintahan Jokowi Desas-desus, pengurangan subsidi menyebabkan ponjang panjang di masyarakat Dua dampaknya tadi antaranya adalah antrian yang mengular di pembensin Dan juga masyarakat yang mulai merasakan kelangkaan Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit Ini adalah pilihan terakhir pemerintah Yaitu mengalihkan subsidi BBM Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal 3 September tahun 2022 Pukul 13.30 Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi Antara lain Pertalait dari 7.650 rupiah per liter menjadi 10.000 rupiah per liter Kemudian Solar Subsidi dari 5.150 rupiah per liter menjadi 6.800 rupiah per liter Pertamax non-subsidi dari 12.500 rupiah per liter menjadi 14.500 rupiah per liter Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini Jangan lupa untuk tak menerapkan protokol kesehatan dengan mengopi masker Menjaga jarak dan menyesuaikan tangan Saya Irak Ustika, pamit industri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton